assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman gimana saja berada coba kembali dengan kami Alfa Romeo Nobner Alfa Zul Arnas yang my staff di studio kami seputaran Banjar Patroman Jawa Barat Indonesia ucapkan selamat pagi salam sejahtera buat teman-teman bagaimana saja berada baik tidak biar tidak terlalu panjang durasi bisa kita lihat di depan kita ada satu buah laptop Lenovo ya satu buah laptop Lenovo yang pada kesempatan kali ini kita akan coba share cara membongkar mengangkat mesin tutorialnya seperti itu ya teman-teman nih kebetulan laptopnya punya saudara kita dari rancah ya Kabupaten Ciamis jadi lihat ya untuk merknya merah klienoko bisa kita lihat untuk tipenya coba kita balik di bagian bawahnya eh untuk tipenya itu Lenovo Ideal Fed ya bisa dilihat ya Ideal Fed Ideal Fed dengan tipe S215 ya atau 215 dengan model 20258 merknya Lenovo yang bisa bisa dilihat ya Oke bisa dilihat di bagian bawahnya coba saya buka dulu ya sebelum pemungkaran seperti ini temen-temen untuk laptopnya maaf kalau kualitas gambarnya kurang bagus ya kita pakai handphone kentang kentang begitu teman-temen seperti ini ada dengan prosesor AMD S1 ya ini masih minimal banget ya AMD S1 bisa dilihat nah untuk prosesornya AMD S1 bisa dilihat dengan tipenya disini juga ada S215 ya di diafeng Oke supaya tidak terlalu memperpanjang durasi teman-teman Mari kita melakukan pemongkaran tapi sebelum itu sebelum kita ke pemongkaran jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube kami betul yang saat ini ada dua celana kami ya yang satu yang ini eh Arnas komputer official yang isinya tentang tentang tutorial laptop dan komputer dan diselingi dengan mobiling dan lain sebagainya untuk selingannya tapi tetap untuk fokus utama kami untuk channel yang ini adalah tentang service laptop dan komputer dan juga channel kami yang satunya lagi yang Arnas TV official bisa dilihat di bawah ya untuk namanya Arnas TV official isi konten itu tentang tausia agama artinya eh channel yang Arnas TV itu nge-share tentang eh masalah akhirat ya masalah agama kalau yang ini ini khusus untuk tuturan laptop artinya kalau dalam bahasa sudah itu ilmu tuntut dunia siar seperti itu temen-temen demikian Oke biar tidak terlalu panjang durasi ya ini sedar desklaimer aja sebelumnya saya mau minum kopi dulu ini masih ada setengah lagi Bismillahirrahmanirrahim oke kita lanjut teman-teman mudah-mudahan ini gambarnya tidak pecah ini ya yang lagi pakai HP kentang ini eh seperti biasa sudah saya siapkan untuk alat tempur kita ya untuk membongkarnya ini ada beberapa buah pinset beberapa kali saja saja nanti dibutuhkan bisa dilihat ya eh karena kebetulan untuk laptop ini adalah baunya baut biasa ya banyak buat biasa tidak seperti yang sebelumnya bukan baut bintang ya bisa dilihat di konten saya di bawah yang ketika kemarin itu membongkar laptop Huawei ya Huawei kalau untuk Huawei itu tipe obengnya atau tipe baunya itu baut bintang ya jadi pakai obeng khusus kalau ini kita coba yang biasa saja teman-tipe seperti biasa saja yang seperti biasa saja untuk membongkar bautnya dan selain itu kita juga membutuhkan dua buah pinset yang dari piber ya bukan dari logam biar tidak merusak casing ketika nanti proses pencongkelan ya kalau yang pinset yang ini yang dari logam ini ketika nanti kita kadang-kadang ada baut yang susah diambil ya terpaksa kita pakai pinset yang ujungnya lansip ini begitu teman-teman baik baik mari kita melakukan pembongkaran nanti ketika seperti biasa ketika proses membuka baut saya akan tercepat videonya ya biar tidak terlalu lama biar tidak terlalu panjang untuk durasi videonya biar tidak bosan insyaallah baik bikin bari kita lakukan eksekusi pembongkaran laptop lenopo idiaven s215 Bismillahirrohmanirrohim sebelum kita lanjut ini sepertinya dari sononya teman-teman ketika sebelum dibawa ke sini ini pernah diservis oleh sebelumnya ya bisa dilihat ini ada baut yang tidak ada dari sononya ya ini juga tidak ada terus ini biasanya untuk ini biasanya ada untuk karet ya teman-teman seperti ini ini dari sononya sudah tidak ada ya bisa dilihat ini berarti sudah dibongkar oleh empat servis sebelumnya ini juga sama tidak ada ini harusnya disini ada karet ada karet untuk menahan nih seperti ini tapi di dari sononya tidak ada mungkin saya tidak tahu ini kelupakan atau gimana tadi saya lupa ya harusnya dibongkar dulu yang jadi buka dilepas dulu untuk baterainya bisa dilihat cara buka baterainya seperti ini nah seperti ini baterainya bisa dilepas dari luar bukan jenis baterai tanam Mari kita lanjutkan ke pembukaan baut yang selanjutnya teman-teman bisa dilihat biar bisa jadi ilmu juga oke teman-teman eh setelah yakin semua bautnya sudah dilepas ya tak ada bautnya yang tidak ada dari sononya setelah yakin semua bautnya sudah dilepas kita disini berperan itu adalah pinset yang dari ibarat seperti ini biar tidak merusak casing udah saja tinggal dicontrol lantan teman-teman bisa dari sebelah kanan sebelah kanan sebelah sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan saja biar tidak merusak namanya kasih coba ini singkir dulu ya biar tidak terdiri di congkel lantan teman-teman belah kanan boleh coba ini saya susah juga ini seperti ini coba sebelah kanannya saya sebelah kiri nah seperti ini sudah terbuka ya dengan dua buah pinset klik eh kita mari buka seperti apa dalamannya saya juga belum tahu karena baru sekarang di bongan nah seperti ini bisa dilihat teman-teman dalamnya seperti ini untuk lenopo tipe berapa tadi ya S215 ya S215 bisa dilihat dalamnya seperti ini ini menggunakan RAM berapa giga cara membuka RAM bisa dilihat ya secara melepas RAM barangkali suatu saat teman-teman ingin mengupgrade RAM mengupgrade RAMnya bisa dilihat caranya ya biar jadi lebih kuat teman-teman semuanya mudah saja sih sebenarnya kalau untuk sebelum-sebelumnya sudah saya saja cara melepas lah tinggal pakai dua tangan seperti ini coba saya dekatkan ya nih seperti ini ini seperti juga sama ini ditarik ke kanan dan kekiri teman-teman untuk pakai jempol ini ya pakai jempol bisa dilihat tinggal ditarik aja dibuka pin nah secara otomatis jangan nanti akan terlepas nah ya kan seperti ini ini adalah RAMnya bisa kita lihat berapa giga bawaan pabriknya ya ini hanya dua giga teman-teman untuk RAMnya bawaan pabriknya mungkin ini soalnya kan sebelum dipakasin udah pernah di ada yang membongkar mungkin oleh uang servis sebelumnya ini dua giga ya bisa bisa dilihat ya bukan pabriknya kita masukin saja dulu nggak papa cara masukan sama aja kalau untuk cara buka tadi kan pakai dua jempol ya tapi kalau untuk cara memasukkan atau memasukkan ke slot RAM ini cukup pakai satu tangan saja tinggal didorong ke dalam secara otomatis dia akan mengunci secara otomatis terus dia akan mengunci dengan sendirinya begitu di dalamnya seperti ini ini lebat recimoisnya dan ini adalah prosesor di bawahnya ya ini hadsimnya dan cipasnya begitu teman-teman dan ini adalah harddisknya cara melepas harddisk gampang saja tinggal dibuka bautnya teman-teman tinggal dibuka saja bautnya pakai obeng ini kebetulan harddisknya ada empat ya bautnya dilepas saja lepaskan dulu baunya ini pada punya ya seperti ini bila mana suatu saat teman-teman ingin upgrade misalkan mengganti dari harddisk ke SSD gampang saja tinggal dibuka untuk caranya bisa dilihat di bawah teman-teman ada ada apa namanya konten saya yang cara mengganti harddisk laptop menjadi SSD ada di bawah bisa dicari aja seperti ini setelah keempat baunya sudah dilepas tinggal didorong ke belakang hati-hati pelan-pelan seperti ini bisa dilihat-lihat diangkat dikit nah ini bisa dilihat ini harddisknya dengan kapasitas 500 harddisk 500 GB dengan merek sedikit ya aduhnya kapanya kentang jadi agak sedikit ini tengah seperti ini ya ini harddisknya bawaan dari pabriknya wanda laptopnya saya kurang tahu dari pabrik atau udah di upgrading karena kan sebelum lewat kesini udah pernah ada yang bongkar gitu teman-teman seperti ini teman-teman bisa dilihat ya cara melepas prosesor pun pun sama ini tinggal dibuka baunya ada empat ada empat baunya bisa dilihat tuh 234 yang lebih buka aja terus jangan lupa juga untuk bau dapat namanya kipas atau paling pedini ada dua yang diangkat saja gampang lah dan ini adalah untuk Wifi cardnya ya ini Wifi cardnya bisa dilihatnya ini adalah untuk kabel fleksibel fleksibel ke LCD bisa dilihat oleh teman-teman seperti ini kelihatan ya dengan spekernya ini adalah ketika nanti teman-teman teman-teman ingin membuka atau mengganti spekernya tinggal lepas ini untuk soketnya dari sini teman-teman kelihatan ya untuk lepas seluruhnya gampang aja sih sepertinya bisa dilihat di konten-konten sebelumnya cara melepas atau mengangkat motherboard atau mesin laptop seperti ini ya mungkin itu saja kita namanya tidak terlalu panjang lah biar tidak terlalu panjang untuk berhasilnya yang penting kita tahu cara untuk membongkar total laptop Lenopo dengan tipe seperti yang tadi saya sebutkan yaitu tipenya S215 ya bisa dilihat di sebelum-sebelum seperti dalamannya nanti kita akan coba lakukan pemeriksaan mana komponen pertama yang bermasalah nanti baru kita eksekusi lagi seperti itu teman-teman oke sebelum saya tutup tutorial kita pada kesempatan hari ini silahkan sekali lagi saya tekankan bagi teman-teman yang suka terhadap konten-konten yang ada di channel YouTube kami di subscribe saja jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe dan satu lagi ada di bawah ya channel YouTube kami yang Ernest TV official silahkan di subscribe juga yang itu biar kita sayang mendukung dan saya pun semangat untuk nge-share tutorialnya ini sebenarnya masih tahap dasar teman-teman ini masih panjang manget dulu di awal saya pernah nge-share ya tata secara servisnya begitu pelepasan BGA prosesor PCC Core gitu kan cuma waktu itu ada yang komen katanya belum masuk om untuk yang ini coba yang dasar-dasarnya aja dulu nah makanya saya nasar yang yang dasar-dasarnya aja dulu gitu teman-teman untuk tutorial cara melepas misalkan SMD BGA gitu kan di sisi saya hidden dulu untuk videonya atau saya privasi dulu biar tidak bikin teman-teman pusing jadi kita yang nge-share yang dasar-dasarnya aja dulu nanti kedepan Insya Allah kita publikasikan dan kita share lagi untuk cara melepaskan komponen-komponen dari ini dengan menggunakan solar uap baik mungkin seperti itu teman-teman terima kasih yang masih setia sampai disini kali lagi jangan lupa di subscribe dan pastikan untuk membunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan update video dari kami Alfa Romeo Nopenda Alfa Juru dari Banyar Patron Manjawa Barat mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax